Pemerintah Kabupaten Cianjur mengukuhkan dan melepas kontingen Porda 13 tahun 2018 dari Kabupaten Cianjur Kegiatan tersebut dilangsung di Pendopo Kabupaten Cianjur Jalan Siti Jenap No. 31 pada Kamis 27 September 2018 Kegiatan pelepasan tersebut dipimpin oleh Asisten Daerah 3 Budi Rahayu Toyib didampingi Ketua Koning Kabupaten Cianjur Iwan Ryo Mustafa Asisten Daerah 3 Budi Rahayu Toyib mengatakan dengan semua tekat yang besar dari para atlet diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Cianjur Budi mengungkapkan rata-rata atlet yang diberangkatkan terdiri dari 16 tahun hingga 40 tahun Porda ke-13 Jawa Barat ini akan digelar di Kabupaten Bogor pada tangga 6 hingga 15 Oktober 2018 mendatang Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya Porda 13 kali ini akan mempertandingkan sebanyak 60 cabang olahraga dengan nomor pertandingan berjumlah 879 dengan kontingen sebanyak 394 orang dan jumlah atlet sebanyak 270 orang Ketua Koning Kabupaten Cianjur dengan semangat dan tekat yang besar dari para atlet bisa mencapai harapan kami selalu besar kita dari Pak Bupati atas petugas Bupati mudah-mudahan atlet yang mendapat utamanya medali emas ya Pak Kadis medali emas dan yang berprestasi perang perunggu nanti ada bonus susulan dari pemerintah Kabupaten Cianjur Banyak kita berangkat 397 orang ya targetnya saya tidak bisa menginjikan yang penting saya memperbaiki ranking dari yang kemarin ya dengan ini kita semangat aja semangat untuk bawa nama baik Cianjur ada di Porda kali ini ada sekitar 26 medali emas yang diperbutkan target awal kami menargetkan 5 medali emas mudah-mudahan doakan kami dari masyarakat Cianjur cita-cita tim pilihan Cianjur bisa terwujud Alhamdulillah kami bisa mewakili Kabupaten Cianjur dan ini adalah tim futsal putri pertama di Cianjur ya jadi kita itu sangat bisa dikatakan sebagai pionir futsal putri di Cianjur terus kita bisa mencapai sampai titik ini dan semoga kita bisa mencapai juara Amin Iha Iha sempre��어nya Duke Anjum Jago And Moyes New New sub indo by broth3rmax